Shalom, mari kita buka Lukas 19. Lukas 19, kita hanya baca dulu ayat terakhir, ayat 10. Ayat 10, 19, 1 sampai ayat 10. Kita hanya baca ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini kita mau pikirkan tentang bagaimana menang atas keserakahan. Di suatu saat, suatu sekalian di sungai Mississippi, itu ada satu perahu, itu kapal air, itu menabrak karang. Lalu ini karam, bocor, lalu karam. Nah ada puluhan orang yang gelisah. Lalu mereka buka baju, hanya pakai baju dalam, lalu mereka terjun ke dalam air. Semua sudah menyelamatkan diri. Tapi ada satu orang, dia pegang kayu. Pegang kayu, terus suatu sekalian, ini adalah orang yang paling terakhir keluar dari perahu. Dan apa yang terjadi? Itu semua orang yang di perahu itu adalah orang-orang penambang emas. Jadi ketika mereka keluar dari pertambangan itu, mereka bawa emas, bawa batangan, kepingan-kepingan emas. Nah orang ini, suatu yang orang lain sudah kabur semua menyelamatkan nyawanya, tapi orang ini dia pergi ke dak untuk cari emas-emasnya. Dia kantongin, kantongin, kantongin. Apa yang terjadi? Jadi ketika perahu itu tenggelam, dia juga ikut tenggelam. Karena apa? Keberatan. Dan mati. Ya, dia serakah. Karena serakah, dia mati bersama dengan nyawanya. Nah banyak orang, suatu sekalian, dia rela menggantikan nyawanya dengan uang. Ada orang rela membunuh orang. Karena apa? Karena uang. Seperti apa yang terjadi, suatu sekalian beberapa hari ini ada eksekusi mati, itu kira-kira 10 orang. Saya tadi, ya enggak-enggak cuman 2 jam, sejam atau 2 jam saya nonton TV. Itu mengerikan. Karena apa? Mereka punya pikiran, jual narkoba, jadi bandar narkoba, akan untung sekian M. Pada saat dia ditangkap, apa yang terjadi? nyawa bayarannya. Nah bagaimana kita bisa menang atas keserakahan, soal sekalian. Dan banyak, enggak sedikit orang yang serakah, akhirnya apa? Dia harus mengorbankan nyawanya. Nah di dalam bagian ini, kita bisa lihat bagaimana Sakyus, seorang yang kaya, seorang pemungut cukai, seorang yang diremehkan oleh masyarakat, tapi Sakyus justru diterima oleh Tuhan. Nah soal kalian, saya lihat di sini bagian ini, bagaimana Sakyus itu boleh mengalami satu kemenangan, dari ikatan materi. Nah sebelum saya masuk beberapa hal, coba kita buka dulu koloses 3 ayat 5. Koloses 3 ayat 5. Koloses 3 ayat 5. Ayo kita baca sama-sama. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala suatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ternyata keserakahan itu seimbang, dengan kepercabulan, dengan nafsu jahat, dengan kenajisan, dengan, apa, dengan hawa nafsu jahat, dan juga dengan penyembahan berhala. Ini seimbang. Ternyata soalnya ketika orang seraka, seraka terhadap harta, itu dia sedang menyembah berhala. Dan soalnya perhatikan, coba buka lagi, apa itu penyembahan berhala 1 Korintus 10, ayat 19 sampai 20. Ya kita baca sama-sama bagian ini, pengertian penyembahan berhala di dalam, ya, 1 Korintus 10, ayat 19, ayo, 1, 2, 3, apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu, ayat 20. Bukan, apa yang kumaksudkan, ialah bahwa persembahan mereka, adalah persembahan kepada, apa, roh-roh jahat, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Soalnya sadar atau tidak, setan sekarang pakai materi untuk mengikat orang. Setan pakai materi itu untuk menghalangi orang. Dulu lagi belum kaya, masih miskin, dia doanya luar biasa, doa pagi, doa siang, doa malam, doa mesel malam suntuk, pokoknya terbus aja, doa, eh udah kaya, boro-boro, ditanya, ayo kamu kenapa, udah kaya gak ikut doa, aduh sibuk, 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 akhirnya apa, dia sama sekali gak datang lagi kepada Tuhan. Coba buka di dalam Lukas 8 ayat 14, Lukas 8 ayat 14. Ya, ayo kita baca. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka apa? Terhimpit oleh kekhawatiran, dan kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, itu kehidupan kita. Dengar firman, ikut semua kegiatan. Tapi apa yang terjadi, seharusnya kalian, ternyata kekayaan, kenikmatan hidup, dan semua kekhawatiran, itu ngikat firman Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Firman Tuhan tidak bertumbuh. Tidak menghasilkan buah yang matang. Sehingga bagaimana kita menjadi orang yang akhirnya bisa menang atas keserakahan, ketika kita mulai katakan Tuhan, aku mau bertumbuh di dalam firman, dan aku tidak mau ikat lagi oleh kekayaan dan kenikmatan hidup. Ini semak duri adalah lambang dari kesenangan duniawi, itu ngikat kehidupan kita. Nah, seharusnya kalian ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di dalam pengalaman Sakyus. Bagaimana dia menang atas keserakahan. Sakyus itu ada seorang yang serakah. Dia adalah utusan dari orang Romawi. Dia orang Yahudi, tapi dia juga menjadi antek-antek Romawi. Untuk apa? Menagi pajak lebih daripada apa yang seharusnya. Misalnya pajaknya 5 ribu, dia bisa seenaknya untuk menagi lebih daripada yang dituntut. Misalnya 20 ribu, 25 ribu, 50 ribu, terserah. Ini Sakyus. Sehingga seorang perhatikan, Sakyus di satu segi, dia orang kaya, tapi di lain segi, dia diremehkan, dia dianggap dihina oleh masyarakat pada zaman itu. Nah, saya lihat ada satu pengalaman yang luar biasa. Yang pertama, seharusnya kalian, ayat ke... ayat kelima dan keenam. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya lihat ada satu kerinduan besar dari Sakyus. Selama ini dia urusin uang, urusin pajak, dia berbicara dengan orang Romawi, dia memaksa orang-orang Yahudi untuk bayar pajak. Lalu selalu sekalian, ternyata hari itu, hari yang luar biasa, dia ternyata dengar suara ribut-ribut, dia mulai bertanya, siapa yang datang? Ternyata yang datang itu Yesus. Yesus datang kemana? Datang ke Yeriko. Kalau di perjanjian lama, Yeriko ada tempat terkutuk. Dan seorang perhatikan, Yesus datang ke Yeriko, juga menyembuhkan orang buta. Di atasnya, konteksnya. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus lihat, di sana ada seorang namanya Sakyus. Dia datang, seorang khusus untuk menjenguk Sakyus. Dan saya lihat, seorang sekalian, dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Di tengah-tengah kesibukan, dia mulai cari Yesus. Ternyata, dia badannya pendek. Biasa orang pendek, banyak akal. Dia dihalangin banyak orang, lalu dia naik ke pohon ara. Nah ketika saya pergi ke Yeriko, saya lihat, saya tanya, mana pohon ara Sakyus? Itu udah 2000 tahun, masih seger, masih gede, masih bagus sekali. Itu satu tanda, di sana pohon ara. Pernah terjadi keselamatan, orang yang begitu brengsek kayak Sakyus, bisa diselamatkan. Jadi, saudara kalian, saudara juga mungkin merasa, Tuhan aku brengsek, aku kotor, aku najis. Nggak jadi soal, makin kotor, Tuhan makin senang. Kalau bagi dunia, bagi manusia, makin kotor, kita makin dianggap remeh. Makin kotor, kita dihina. Tapi bagi Tuhan, makin jahat, makin kotor, dikejar sama Tuhan. Karena apa? Yesus datang untuk menyelamatkan, dan memulihkan orang yang hilang. Jadi mulai saat ini, kita jangan merasa, aduh saya kotor, nggak layak datang ke gereja. Saya pernah nginjili orang, seolah sekalian, saya katakan, ayo kok, ayo ci, datang ke gereja. Aduh, aduh orang menajis, orang menkotor, orang menberdosa. Ci, Tuhan datang bukan cari orang benar, cari orang berdosa. Makin enci berdosa, makin dicari Tuhan. Gereja bukan untuk orang-orang yang bersih, gereja untuk orang-orang yang kotor. Orang yang sesat, orang yang hilang, orang yang terbuang. Orang justru datang pada Yesus. Nah, Sakyus ini adalah orang yang terbuang, orang yang diremehkan. Tapi hari itu, Sakyus datang, dia datang untuk cari Yesus. Seperti apa sih Yesus? Dan saya tertarik sekali, Tuhan katakan, Sakyus segeralah turun, sebab hari ini, aku harus menumpang di rumahmu. Mungkin sebelumnya, Sakyus ini merasa dirinya hebat. Dirinya ini orang kaya. Biasa kalau orang udah kaya, dia merasa apa? Semua dunia ini milik dia. Semua harus tunduk, semua harus dengar. Dia penguasa. Ada satu contoh, kalau anjing, ketika diulus-ulus gitu ya, anjing itu merasa, oh ini Tuhan saya. Lalu si Tuhan ini berubah. Dia ngulus-ngulus kucing. Kucing ngomong apa? Mikir apa? Akulah tuannya. Ini perbedaan. Jadi ketika Sakyus ini, dia kaya luar biasa. Dia merasa, aku ini Tuhan. Aku ini bos. Ada orang senang disebut, eh bos, bos, bos. Ada kan? Di Tasik juga mungkin, orang senang dipanggil bos. Saya gak senang dipanggil bos. Bos singkatan dari apa? Bekas orang sinting. Itu bos bekas orang sinting. Jadi saya udah tau gitu, gak mau disebut bos. Buat apa seolah sekalian kita dianggap bos, dianggap hebat? Enggak. Sakyus justru seolah sekalian, dia sudah berlimpah-limpah dengan hartanya. Tapi di dalam hatinya kosong. Di dalam hatinya dia butuh sekali penerimaan. Di dalam hatinya dia butuh sekali, ada seorang yang bisa menghargai dia. Karena apa? Di kota Yeriko, semua tidak suka dengan Sakyus. Tapi hari itu, Tuhan katakan, Sakyus turun. Aku hari ini akan numpang di rumahmu. Ini sesuatu yang luar biasa, seolah sekalian. Di dalam kehidupan dia, dia sangat membutuhkan seseorang yang bisa memulihkan kehidupannya. Ketika hal yang pertama ini, Sakyus bisa mengalahkan keserakaan. Dia apa? Dia menerima Yesus. Di dalam rumahnya. Di dalam catatan Alkitab, Tuhan Yesus tidak menegur, tidak memarahi. Cuma numpang di sana, apa yang terjadi? Suasana pertobatan terjadi dalam kehidupannya. Kita seringkali, seolah sekalian berhubungan dengan harta, makin kita banyak harta, kita makin duniawi, makin pelit. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita mulai lihat, harta, dia tidak ada artinya. Ini sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Sakyus. Sehingga Sakyus ketika mengkalahkan keserakaan, dia tidak pakai cara apa-apa, dia hanya terima Yesus. Masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam hatinya. Ketika Yesus memenuhi hati kita, seolah sekalian apa yang terjadi? Itu sifat seraka kita sudah tidak ada. Sehingga kalau saudara katakan, oh saya ikut Yesus, saya ikut Yesus, saya memuji Tuhan. Tapi sifat seraka masih ada, berarti Yesus masih belum memenuhi kita. Jadi hal yang pertama, seolah sekalian, ketika Sakyus mengalahkan keserakahan, dia hanya terima Yesus di dalam rumahnya. Yang kedua, kita lihat ayat ke delapan. Ayat ke delapan, Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Martin Luther pernah katakan gini, orang bertobat, kantongnya juga bertobat. Jadi ada orang bertobat, tapi kantongnya tidak bertobat. Itu sebenarnya, seolah sekalian kita memberi, itu sebenarnya ujian. Makin kita dijama oleh roh kudus, makin kita dipenuhi oleh Yesus, itu uang sudah tidak menjadi masalah dalam hidup kita. Karena apa? Sebegala sesuatu itu Tuhan yang punya. Nah disini kita bisa lihat, ketika Tuhan hadir di dalam rumah Sakyus, dia langsung berdiri dan ngomong sama Tuhan. Dia enggak ngomong sama siapa-siapa, ngomong sama Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Ya kalau ngomong sama sesama, ya Sakyus mah biasa tukang bohong. Tuhan dibohongin, pendeta dibohongin, semua dibohongin. Tapi Sakyus saat itu dia berdiri dan ngomong sama Tuhan, Tuhan setengah dari milikku, aku akan berikan pada orang lain. Kalau ada orang yang kurugikan, aku akan berganti empat kali lipat. Saudara lihat, pertobatan daripada Sakyus itu luar biasa. Dia seorang yang begitu berkorban di dalam seluruh kehidupannya. Nah kita bisa lihat di dalam Lukas 21, coba Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ini tentang pemberian seorang janda. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Ayat 3. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sakyus sudah ngumpulkan harta begitu banyak. Setengah dia mau kasih, kalau ada yang dirugikan empat kali lipat. Artinya apa? Dia keluarkan semua harta yang pernah dia ambil. Artinya apa? Tuhan aku sekarang bersih. Aku sekarang bersih. Seringkali seolah-olah sekalian kita tidak menyadari bahwa ternyata memberi kepada orang lain itu menjadi satu syarat. Apakah kita cinta Tuhan atau kita cinta diri kita sendiri. Sakyus sudah mengalami berkat yang luar biasa, sehingga akhirnya dia memberi kepada orang lain. Di Afrika Barat ada seorang wanita yang sangat miskin. Saat itu misioneri menerima persembahan, ada yang kasih jagung, ada yang kasih pala bija, ada yang kasih, pokoknya kasih tanaman atau tumbuhan. Nah, pada saat itu ada satu wanita, dia kasih satu dolar. Misioneri ini heran, karena 50 tahun lalu ketika kasih dolar, satu dolar saja sudah terlalu besar. Lalu dia mulai tanya, Ibu, kamu dapat uang dari mana? Lalu dia katakan gini, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Tuhan Yesus sudah menebus saya. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi saya. Tuhan Yesus begitu luar biasa, saya enggak ada uang untuk ganti, untuk bayar kepada Tuhan Yesus. Lalu suatu hari saya pergi ke perkebunan, dan dia katakan, saya mau jual hidup saya menjadi budak di dalam perkebunan ini. seumur hidup saya kerja, kamu bayar saya hanya satu dolar. Apa yang terjadi? Satu dolar itu dia enggak pakai untuk diri sendiri, dia persembahkan kepada pekerjaan misi, yaitu pekerjaan Tuhan. misi hari ini terharu. Kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Sakyus, dia memberikan setengah harta. Dia memberikan empat kali, kalau misalnya ada orang dirugikan. Apa artinya dengan pengorbanan Yesus? Enggak ada artinya. Soalnya memberikan persembahan, memberikan semua pelayanan saudara, enggak ada artinya. Kalau kita bandingkan, soalnya ketika Sakyus menerima Yesus di dalam rumahnya, dia diselamatkan jiwa rohnya, dengan seluruh harta, enggak ada artinya. Sehingga ketika Sakyus katakan, aku mau memberikan setengah dari hartaku, kalau ada yang dirugikan, empat kali lipat. Artinya apa? Tuhan kasih karuniamu sudah cukup bagiku. Engkau menyelamatkan saya, luar biasa. Hari ini aku diterima oleh Tuhan secara pribadi. Aku bangga sekali. Sehingga seolah-olah ekspresi seseorang yang diselamatkan, apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Ada satu ayat, seolah sekalian di dalam Lukas 18. Lukas 18, ayat 24. Lukas 18, kita baca ayat 22 sampai ayat ke 24. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ayat 24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya, orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Memang benar, orang yang punya duit sulit masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya juga bantu satu gereja di Bandung, itu gereja Mandarin. Lalu saya mulai dorong, ayo kita mulai ngabarkan Injil. Ke orang-orang yang belum percaya. Terus ada satu teman saya, itu ya udah tua sih, udah 70 lebih. Dia katakan, tuh di atas itu banyak aktivis yang orang tuanya belum percaya kepada Tuhan. Terus saya langsung, ayo atuh kita kabarkan Injil. Seminggu sekali kita luangkan waktu pergi ke orang-orang itu. Terus saya ajak kepada koordinator, ayo kita mulai ngabarkan Injil. Dia ngomong apa? Padahal dia aktif, dia kotbah, dia ngajar. Wah gak mungkin lah, itu sulit. Orang-orang kaya sulit percaya Yesus. Saya bilang emangnya orang kaya gak butuh Yesus, orang percaya, orang kaya butuh Yesus. Kita seringkali terpesona dengan kekayaan. Tapi Yesus ketika lihat Zakius, bukan lihat kekayaannya. Lihat apa? Lihat dia butuh Yesus dalam batinnya. Emangnya orang berlimpah-limpah kekayaannya. Emang seneng? Enggak. Terkadang dia malam-malam dia sedih, kosong hidupnya. Terus saya katakan kepada teman saya, orang kaya tetap butuh Yesus. Sehingga ketika kita lihat sulit-sulit orang-orang seperti Zakius, orang-orang yang kaya, kita hanya lihat satu hal, Tuhan, mereka butuh Yesus. Kenapa mereka kejam? Kenapa mereka pelit? Kenapa mereka kasar? Karena mereka belum kenal Yesus. Zakius sebelum terima Yesus di dalam rumahnya, apa yang terjadi? Kasar. Ya, bentak-bentak. Kalau nagih, harus hari itu, harus bayar. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia bertemu dengan Yesus, langsung ada perubahan. Ada metanoia, ada pertobatan. Ada peralihan kehidupan. Tadinya dia mulai lihat harta menjadi sesuatu yang utama. Setelah bertemu dengan Yesus, ternyata harta bukan lagi yang utama. Dia bisa serahkan, dia bisa keluarkan hartanya sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Jadi yang penting suruh sekalian dalam kehidupan kita, itu satu encounter, satu pertemuan pribadi dengan Yesus. Amin. Itu penting sekali. Kalau saudara tidak jadikan Yesus sebagai Tuhan, apa yang terjadi? Harta akan jadi Tuhan kita. profesi kita akan jadi Tuhan kita. Tapi Sakyus ketika bertemu dengan Yesus luar biasa, dia boleh mengalami satu kekuatan yang luar biasa, dia mulai kasih kepada orang lain. Yang ketiga suruh sekalian, ayat 9, kata Yesus kepadanya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Yang ketiga suruh sekalian, bagaimana kita mengalahkan keserakahan, kita mengikuti jejak Abraham. Orang ini adalah anak Abraham. Anak Abraham sebenarnya ada tiga agama. Satu Yahudi, Yudaisme, satu lagi Kristen, satu lagi Muslim, Islam. Semuanya itu adalah anak-anak Abraham. Tapi saya mau tanya, dimanakah janji Allah kepada Abraham supaya kita boleh mendapat keselamatan hanya di dalam Ishak. Kita ini semua anak-anak Abraham. Abraham ini seorang yang begitu saleh, begitu luar biasa, begitu rendah hati. Taat kepada Tuhan. Saya senang di sini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. saya mau ajak saudara untuk baca di dalam Galatia Pasal 3. Galatia Pasal 3 Ayat 11 dan ayat 14 dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan dihadapan Allah karena melakukan hukum Torah adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Ayat 14 Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi sorot kalian kita ini anak Abraham. apa yang dilakukan Abraham? Pertama dia beriman kepada Tuhan bukan kepada harta. Ketika Abraham Abraham ayo keluar dari rumah ayahmu dia keluar. Yang kedua dia taat. Yang ketiga dia bangun mesbah. Yang keempat setelah dia penuh dengan berkat-berkat Tuhan dia gak lupa kasih persembahan perpuluhan kepada Tuhan. ini luar biasa. Kita ini anak-anak Abraham. Sakyus anak Abraham. Sehingga ketika Tuhan katakan hari ini terjadi keselamatan. Apa yang terjadi? Langsung ada aliran berkat keluar dari Sakyus. Jadi kalau saudara katakan oh saya udah diselamatkan saya percaya Yesus tapi saudara menjadi orang yang nahan berkat itu saudara selamanya tidak bukan orang-orang yang menjadi anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham adalah orang-orang yang beriman. Ya sehingga jelas sekali suruh sekalian seseorang yang mau dibahar oleh Tuhan seseorang yang mau dibaharui oleh Tuhan dia adalah seorang yang mau menyalurkan berkat karena inilah orang anak-anak Abraham. Pernah ada satu orang dokter nah dokter ini suruh kalian dia mengobati banyak pasien tapi kalau misalnya si pasien ini orang miskin dia tidak mau menerima bayaran. Nah suatu hari si dokter ini meninggal lalu catatan harian dia dibuka sama keluarganya ketika dibuka apa yang terjadi ternyata banyak sekali orang-orang miskin dikatakan diampuni karena dia tidak mampu membayar. Nah suruh sekalian perhatikan ketika Sakyus menerima keselamatan apa yang terjadi dia sebenarnya kaya secara materi tapi langsung dihadapan Tuhan-Tuhan aku miskin ya banyak orang-orang kaya tapi miskin kebajikan miskin kasih miskin belas kasihan banyak orang-orang kaya tapi tidak pernah tersentuh hatinya tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan dia mulai katakan Tuhan aku miskin sehingga saat itu dia mulai menyalurkan berkat-berkat yang luar biasa yang saya pikirkan satu hal suruh sekalian di dalam bagian ini sebelum Sakyus mengatakan Tuhan setengah dari hartaku aku berikan kepada orang lain kalau ada yang dirugikan empat kali lipat Tuhan tidak pernah ngomong soal keselamatan tidak pernah ngomong tapi setelah dia mengatakan Tuhan setengah dari hartaku aku berikan kepada orang lain kalau ada yang dirugikan empat kali Tuhan ngomong apa sesungguhnya hari ini terjadi keselamatan artinya apa apa hubungannya keselamatan dengan memberi ingat tadi orang kaya ya Tuhan katakan cuma satu hal padahal dia bangga Tuhan Tuhan dari muda aku melakukan hukum torat tapi Tuhan uji benar enggak dia lakukan hukum torat semenyak muda Tuhan ngomong jual hartamu seluruhnya kasih ke orang miskin apa yang terjadi dia pergi karena hartanya banyak seorang perhatikan ini ada satu perkara teologis yang luar biasa dia pergi karena hartanya banyak dia demi harta yang sementara dia pergi untuk selama-lamanya demi harta dan dia binasa kekal sehingga ketika Tuhan lihat Sakyus ini rela memberikan uangnya rela memberikan hartanya rela mengganti rugi Tuhan mulai katakan hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini wah ini sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Sakyus sehingga suruh kalian Sakyus ini perlu datang kepada Tuhan supaya dia boleh mengalami satu perumbakan pembaharuan di seluruh kehidupannya seringkali kita katakan seseorang perlu mengalami transformasi apa yang perlu kita mengalami transformasi ya Sakyus mau mengalami satu pembaharuan gimana caranya Kaisar dia merubah manusia dengan cara apa merubah adat istiadat merubah hukum-hukum tidak pernah terjadi dunia ini pendidikan ilmu-ilmu semua makin maju saya mau tanya orang makin baik makin jahat halo makin baik makin jahat sampai ada orang tua mengatakan masih mending pendidikan dulu orang ketemu orang tua langsung hormat ketemu guru langsung hormat langsung nyapa sekarang enggak leos gitu aja enggak pernah nyapa lagi orang tua guru mau pergi pergi rumah enggak pernah mau pergi saudara makin pintar makin hebat ya segala ilmu bahkan ilmu komputer hebat tapi kehidupan kita hati kita makin kurang ajar makin tidak punya belas kasihan kenapa karena saudara tidak jadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Sakyus ketika bertemu dengan Yesus apa yang terjadi dia mengalami perubahan dan Tuhan Yesus mau merubah dunia ini bukan merubah adat istiadat bukan merubah hukum-hukum dia merubah orangnya kalau orang berubah semua akan mengalami perubahan bukan gereja cara-caranya dirubah enggak kalau saudara sebagai orang krisen ngalami perubahan di dalam Yesus saudara akan ngalami satu pembaharuan ya di dalam sekolah di dalam rumah di gereja dimanapun saudara berada saudara akan bawa perubahan Sakyus ketika sebagai kepala pemungut cukai ngalami perubahan apa yang terjadi kira-kira saya yakin di Eriko terjadi satu pemulihan hubungan yang luar biasa mungkin itu akan menjadi berita utama koran di Eriko seorang kepala pemungut cukai bertobat karena bertemu dengan Yesus dan bukan cuma itu perhasil pertobatannya dia salurkan uangnya ke orang-orang yang dulu pernah dia rugikan artinya apa ternyata keselamatan jiwa lebih penting daripada harta Tuhan Yesus katakan satu jiwa itu tidak bisa sebanding dengan seluruh dunia saudara berani bayar nyawa saudara dengan satu mersi mau mau satu rumah harganya satu M dua M mau kalau mau itu bodoh Sakyus ketika bertemu dengan Yesus dia mulai lihat semua hartaku menjadi kosong menjadi sia-sia aku mau kasih ke orang aku mau kasih saat itu Tuhan katakan hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini mari kita suruhkan kalahkan segala keserakahan bukan dengan kehebatan kita tapi kita datang kepada Yesus untuk apa untuk dipulihkan untuk dibangkitkan datang kepada Tuhan Yesus saya yakin pengalaman Sakyus ini akan menjadi pengalaman kita hal yang pertama Sakyus terima Yesus di dalam rumahnya hal yang kedua Sakyus itu memberi kepada orang lain karena dia sudah nerima Yesus yang ketiga Tuhan katakan mengikuti jejak Abraham kalau kita anak-anak Abraham ikutin kehidupan Abraham Abraham bukan seorang yang pelit kayak luar biasa tapi siapa yang butuh dia kasih karena apa dia melihat kemuliaan Tuhan dia menjadi saluran berkat mari kita bangkit berdiri suruh sekalian kita jangan seperti orang yang di kapal air ketika hampir tenggelam dia hanya mikirkan bagaimana ngantongin emas akhirnya dia tenggelam bersama dengan emas kita datang pada Tuhan kita merendahkan diri sebelum Sakyus bertemu dengan Yesus dia katakan harta itu segala sesuatu tapi ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi dia mulai melihat bahwa hartanya itu sia-sia jikalau bukan dipakai untuk melayani orang lain mari kita suruh sekalian kita datang pada Tuhan kita nyanyikan pertolonganmu ajaib hati kita tenang ketika kita datang pada Tuhan kita jadikan hati di dalam hati kita penuh dengan hadirat Kristus hatiku tenang berada dekatmu kau lah jawaban hidupku Tuhan itu jawaban satu-satunya hatiku tenang berada dekatmu kau yang lihara hidupku pertolonganmu begitu ajaib kau tak memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi di situ tanganku bekerja pertolonganmu begitu ajaib kau hatiku memikat hatiku 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 terjunjung padamu ku rasakan hatiku Tuhan hatiku tenang berada dekatmu kau yang jawaban hidupku hatiku tenang berada dekatmu kau yang lihara hidupku hatiku mari kita angkat tanganku berada 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 satu hatiku bertuju padamu ku rasakan kasih mu Tuhan Bertolonganmu Begitu ajaib Kau telah memikat hatimu Di saat aku Tak sanggup lagi Di situ tanganku bekerja Bertolonganmu Begitu ajaib Kau telah memikat hatimu Mimpi matamu Tertuju padamu Ku rasa kasihmu Tuhan Ku rasakan kasihmu Tuhan Ku rasakan kasihmu Tuhan Haleluya Tuhan Yesus Haleluya Mari kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Kita serahkan seluruh hidup kita seperti sakius Kita datang pada Tuhan Kita merendahkan diri Hidup kita bukan karena harta Hidup kita karena ada Yesus Yang menjadi sumber kehidupan kita Haleluya Hidup kita bersembahkan seluruh hidup kita Haleluya Haleluya Bapak sati kami mau berdoa bagi umatmu Tuhan Dimana ada benih-benih yang ditaburkan Dan justru masuk ke tengah-tengah semakduri Dan di dalam kekhawatiran Kekayaan Kesenangan hidup Itu justru menghimpit firman ini Tuhan Sehingga umatmu tidak lagi berbuah Umatmu tidak lagi bisa melayani Tuhan Umatmu tidak lagi serius seperti dulu Tuhan Karena kesenangan duniawi Kekayaan Bahkan kenikmatan hidup Itu mengikat kehidupan kami Seringkali Tuhan Iblis memakai hal-hal ini Supaya kami terlalu sibuk Sampai tidak sempat baca Alkitab Sampai tidak lagi memikirkan Bagaimana kita melayani Tuhan Karena terlalu sibuk Bapak biarlah saat ini Ampuni setiap kami Tuhan Kami mau belajar daripada seorang yang luar biasa Seorang sakius Meskipun dia adalah seorang yang sangat kaya Tetapi ketika bertemu dengan Yesus Dia justru bertobat Dia rela mengeluarkan harta-hartanya Tuhan Untuk membantu orang lain Dan Tuhan katakan Sesungguhnya hari ini Terjadi keselamatan atas rumah ini Karena orang ini pun adalah anak Abraham Bapak kami rindu Tuhan Kami semua ini jemaat Tuhan adalah anak-anak Abraham Supaya kami boleh taat setia kepada Tuhan Dan kami juga Tuhan boleh menyadari Bahwa hidup ini bukan karena materi Tapi hidup ini karena didam Yesus Kristus Ajar kepada kami Tuhan Untuk taat setia kepada Tuhan Kami mau kalahkan keserakahan Itu hal yang terpenting ketika kami Ngundang Yesus masuk dalam rumah hati kami Ngundang Yesus masuk dalam semua usaha kami Kami rindu Tuhan Engkau sering akan jamah setiap kami Supaya Yesus menjadi satu-satunya juru selamat Tuhan Dalam seluruh hidup kami Bukan diri kami Bukan materi Bukan harta benda Tapi hanya Yesus Pimpin kami Tuhan Jamah setiap jemaatmu Supaya mulai hari ini Mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang serakah Tapi boleh menjadi orang-orang yang murah hati Mulai melihat orang lain Seperti Tuhan melihat manusia Kami sumcap syukur Terpujilah nama Tuhan di dalam Nama Tuhan Yesus Yang percaya katakan Amin Silahkan duduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!